Hai semua, apa kabar kamu? Sudah lama aku tinggal di Indonesia Berarti ada banyak saat, momen yang lucu, yang aneh, yang keren Jadi hari ini aku memutuskan ngomong tentang saat-saat yang memalukan di Indonesia Yang pertama itu, waktu aku masih tinggal di Semarang Bulan pertama aku di Indonesia Suatu hari ada yang ajak aku ke sekolah-sekolah anak kecil Terus siap, aku kesana, aku ketemu sama anak-anak Kita ngobrol Dan sebelum aku pulang, aku memutuskan bikin foto sama mereka Dan fotonya itu Tapi waktu itu, aku gak tahu artinya tanda itu Jadi aku pulang, waktu itu aku tinggal sama keluarga Indonesia Orang asli Indonesia Dan ketika aku pulang, aku menunjukkan mereka fotonya Karena aku senang untuk ketemu sama anak Indonesia untuk ke sekolah itu Tapi reaksi mereka kayak gini Aku gak mengerti kenapa mereka kayak kaget Karena foto itu keren, kan? Dan mereka nanya, Filipi, kamu kemana tadi? Aku bilang, aku ke sekolah Kamu mau ngapain di sana? Aku bilang, aku ketemu sama anak-anak aja Kita ngobrol Biasa aja Dan aku juga masuk foto itu ke Instagram, ke Facebook Dan hari ini aku sudah tahu artinya tanda itu Aku cinta kamu Yang lain, waktu aku masih baru di Indonesia Mungkin 4-5 bulan Suatu hari aku ke Wartek Untuk beli sesuatu Terus ketika aku bayar, aku pakai tangan kiri Dan bapaknya tolak Dia bilang, gak boleh kayak gitu Di Indonesia harus pakai tangan kanan Kamu bayar aku lagi ya Terus aku harus kasih dia lagi uangnya Pakai tangan kanan Dan setelah hari itu Aku sudah gak bisa pakai tangan kiri Untuk kasih apa-apa Padahal orang asing Orang Brazil Kayak trauma Aku selalu pakai tangan kanan Saat lain yang memalukan di Indonesia Pas aku ikut acara TV yang namanya Go Show Itu acara cari orang yang punya bakat Orang yang bisa nyanyi, berdansa, apa aja Dan aku harus nyanyi lagu Sorry Justin Bieber Tapi dalam bahasa Indonesia Dan aku juga harus berdansa Tapi aku gak pernah berdansa Aku gak bisa berdansa Dan ya Itu hasilnya Sayang banget Videonya masih ada di internet Semoga orang Brazil gak nonton video itu Oh ini juga Dulu Aku mikir Lokalisasi itu Kayak posisi Terus aku selalu pakai lokalisasi Oh Felipe Besok ada acara Besok kita ketemu Oke Lokalisasi dimana Mas Lokalisasi dimana Aku selalu bilang lokalisasi Dan suatu hari ada yang Bilang Felipe jangan pakai lokalisasi Karena itu adalah Beda artinya Kamu harus bilang Lokasi Bukan lokalisasi Kalau lokalisasi itu Daerah yang ada Prostitusi Orang yang cari seks Tapi Gak ada yang bilang Gak apa-apa Aku selalu bilang lokalisasi Orang-orang Gak bilang gak apa-apa Aku Mikir itu Itu benar Gak salah Jadi ya gitu Saat lain itu Di Indonesia Orang pakai air Untuk membersihkan Di toilet Dan Dulu Kira ini adalah Cuman itu Yang Di sebelah toilet Tapi Aku ke toilet Dan aku mau Meniram Meniram Apa namanya Meniram Apa namanya Sebentar Meniram Meniram Mungkin Aku mau meniram Ya Tapi Tiba-tiba Ada sesuatu Di dalam toilet Yang datang Kayak gini Dan Bikin baju aku Basah Waktu itu Aku gak tahu Sesuatu kayak gitu Di dalam toilet Itu pertama kali Dan Aku kaget Oh kok bisa Kayak gitu Jadi aku Ya Sudah tahu Karena Dari dulu Aku juga pakai Air Untuk Membersihkan diri Dan Itu lebih Practice Lebih Bagus Aku suka Oke Terima kasih banyak Semoga kalian suka video ini Jangan lupa subscribe Kalau kamu ada Saat yang memalukan Di negara lain Nulis di sini Nanti aku mau Membaca ya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa